Apa sebetulnya sisi Awakalnya dan ikhtiarnya Kita lihat Bahwasannya Rasulullah Sekali lagi beliau itu hijrah Bukan karena melarikan diri Ingin dibunuh bukan Bukan karena itu Kalau ingin karena takut Tentunya Rasulullah hijrah duluan Tetapi beliau hijrah itu Karena memang Nunggu-nunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika Abu Bakar itu minta Izin mau hijrah Rasul sabar-sabar dulu Aku berharap Engkau nanti menjadi temanku Di perjalanan Hingga akhirnya datanglah izin dari Allah Rasulullah kemudian mengatakan Fa'inni kot uzinali fil khuruj Sesungguhnya aku Sudah diizinkan untuk keluar Nah pada saat itulah beliau keluar Sehingga Abu Bakar Jadi Pertama ini Pelajarannya adalah Perintah Allah itu Lakukan Gak usah takut-takut Kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjamin Keamanan beliau Allah katakan Dan Allah itu menjaga Engkau dari manusia Artinya Manusia gak bisa memudaratkan Rasulullah Dalam artian membunuh beliau Allah jaga Rasulullah Tetapi Beliau itu juga yakin Bahasanya Allah jaga Ketika Di dalam gua Beliau Bersama Abu Bakar Rasulullah katakan Ketika Abu Bakar ini Merasa khawatir Berakan keselamatan Rasulullah Rasulullah katakan La tahzan Inna allaha ma'ana Janganlah engkau merasa Bersedih Allah itu berserta kita Jadi Rasulullah Yakin Seyakin-yakinnya Bahasanya Allah akan Menjaga Dan memenangkan beliau Tetapi di sisi lain Ini pelajaran yang Patut kita ambil Beliau itu tetap Melakukan Ikhtiar Usaha beliau Bukan mentang-mentang Allah yang menjamin Allah yang berkuasa Akhirnya pasrah Jalan sembarangan Tidak Beliau tetap Melakukan upaya Supaya apa Secara Kaidah Sababiah Itu orang akan Kesulitan Untuk menemukan Dan Membunuh beliau Beliau pergi ke arah Yang berlawanan Dari arah Madinah Di sebelah Utara Beliau pergi ke arah Selatan Ke Guasur Di situ Tiga hari Beliau Berdiam Sambil mengamati Berita Perkembangan Bagaimana orang Kabir Quraish Mencari beliau Ini upaya Upaya yang Apa namanya Secara Ikhtiarnya Begitu Kemudian Tidak cukup Dengan Di Guasur itu Beliau Berdiam Tapi juga Kemudian Waktu ke Madinahnya Beliau mencari Jalan yang Tidak biasa Dilewati oleh Orang lain Dan ketika Mencari jalan Itulah Beliau juga Tidak sembarangan Misalnya Bupi Jim Kan Allah juga Yang menurut Yang mengasihi Petunjuk Enggak Beliau tetap Menyewa Seorang Penunjuk jalan Atau gait Untuk mencari Jalan itu Mengupah Apa Kita lihat Ini penuh Ikhtiar Penuh ikhtiar Kenapa begitu Padahal kan Allah Jamin Ini mungkin Pertanyaan kita Jawabannya adalah Bahwasannya yang Rasulullah lakukan Itulah wahyu Bukan semata-mata Keinginan beliau Semata Itu Allah ingin Mengajari kita Bahwasannya Kaum muslimin Ini hendaknya Dalam upaya Keseharian kita Ini kita juga Melakukan Ikhtiar yang Masuk akal Ikhtiar yang Masuk akal Itu Rasulullah Contohkan Tidaklah Apa yang Diucapkan Rasulullah Itu Ngikuti Hawa nafsu Tetapi Adalah Wahyu Yang diwahyukan Kepada beliau Termasuk Langkah beliau Ke Madinah Tanpa Ikhtiar pun Bisa kok Sebetulnya Kalau Allah Mau Kalau Allah Mau membinasakan Quraish itu Tidak usah Rasulullah Itu ke Madinah Secara Edequat Harusnya Mau kita Yakin Allah itu Bisa Allah kalau Mau menghancurkan Fir'aun Itu gak perlu Nabi Musa Disuruh lari-lari Dengan kaumnya Gak perlu Allah kalau Mau sekedar Menenggelamkan Fir'aun Gak perlu Itu Nabi Musa Harus Mukulkan tongkat Ke laut Pukulkan Tongkatmu Ke laut Tidak Tidak perlu Itu Kalau dari Sisi Edequat Allah Tampu aja Semua Tapi kenapa Itu dilakukan Tidak lain Dan tidak Bukan Allah itu Memang Menyuruh Itu Kewajiban Kita itu Untuk berusaha Bahkan pada Level kita Usaha Kayaknya Tidak ada lagi Kayak Nabi Musa Itu Usaha Tidak ada lagi Di depan Laut Di belakang Fir'aun Tetapi Allah tetap Menyuruh Usaha Sebisanya Yakni dengan Memungkulkan Tongkat ke laut Usaha Apa itu Sebetulnya Kalau dari sisi Logika Tidak ada Hubungannya Tapi Allah Ingin Ada Andil Musa Dalam Terbelahnya Lautan Itu Sehingga Allah Perintahkan Jadi Usaha Kita itu Termasuk Dalam hal Rizki itu Harusnya Kita Pandang Ini adalah Perintah Allah Subhanahu Batasannya 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 Adalah Segenap Kemampuan Kita Kalau kalian Kuperintahkan Kepada Satu perkara Lakukan Segenap Kemampuan Kalian Termasuk Dakwah Ini Dakwah Ini Juga Salah Satu Perintah Masalah Allah Kemudian Memberikan Mudah Atau Susah Itu Urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih